Berhubungan badan dengan banyak pria, Pinkan Mambo akui bingung identitas ayah dari anaknya, gak tau siapa. Setelah lama vakum dari dunia hiburan, Pinkan Mambo muncul dengan membawa kontroversi. Pasalnya, Pinkan Mambo mengaku sering bergonta ganti pasangan, bahkan berhubungan dengan banyak pria sekaligus. Sebab, saat itu Pinkan Mambo mengaku memiliki 3 atau 5 pria yang sedang dekat dengannya. Sering berhubungan intim dengan banyak pria, menyebabkan Pinkan Mambo kebobolan dan bingung siapakan ayah yang dikandungnya. Setelah aku mainan semua cowok sebagai pelampiasan, akhirnya kau hamil. Aku punya pacar itu sekitar 3 atau 5, jadi aku gak tau ini anaknya siapa, jelas Pinkan Mambo. Jawaban ini dikatakan Pinkan Mambo saat ditanya Dr. Richard Lee tentang banyak pria yang dirinya tiduri. Pinkan Mambo menjelaskan bahwa tindakannya ini merupakan akibat dari sakit hati saat pernikahannya tidak direstui, sehingga dia harus bercerai. Lalu, Pinkan Mambo mengakui bahwa dirinya sangat mencintai pria ini karena disebut sangat tampan. Jadi waktu itu, ceritanya aku nikah dulu pertama sama orang Indonesia tapi dia gak diizinin sama mamanya buat nikah sama aku, jadi aku terpaksa harus berpisah sama dia dan gugurin kandungan aku, ungkap Pinkan Mambo. Pinkan Mambo mengungkap alasan mau berhubungan dengan banyak pria ke Dr. Richard Lee. Karena merasa sakit hati, Pinkan Mambo dendam dan akhirnya memutuskan untuk bermain-main dengan banyak pria. Hal ini juga lah yang membuat Pinkan Mambo keluar dari grup duo bersama dengan Maya Estianti. Merasa tidak ingin ratu memiliki reputasi buruk, Maya Estianti menyarankan agar Pinkan Mambo menikah saja. Karena hamil di luar nikah itu, Maya bilang kamu nikah aja. Maya kasih aku tiga pilihan, yang menurut aku gak baik secara agama, intinya aku gak bisa pilih semuanya, jadi aku pilih yang halal aja. Karena Maya bilang ke aku kalau gak harus keluar, yaudah aku keluar aja, jelas Pinkan Mambo panjang lebar.